Idris seorang warga kecamatan Muarubulian dianyanyi oleh orang gak dikenalur. Pasalnya Bang Idris nih katanya negur orang yang gak dikenali karena melakukan pungli. Tapi gak terimo. Akhirnya dipukul nih Bang Idris nih. Ini dia pantauan Bang Jack. Idris pria berusia 60 tahun harus dilarikan ke rumah sakit Muarubulian. Lantaran di bagian kepalanya terdapat luka serius akibat dianyaya pelaku yang diduga melakukan pungli angkutan batu para. Kejadian ini bermula ketika korban hendak keluar dari rumah yang kediamannya tidak jauh dari Masjid Nurul Islam. Kemudian tepat di depan rumah korban terlihat dua orang pemuda yang diduga melakukan pungli angkutan batu para yang lewat. Lalu korban menghampiri dan menegur pemuda tersebut untuk tidak melakukan pemasangan batu di jalan lintas. Karena dapat membahayakan pengendara lainnya hingga Idris ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Teguran Idris tidak membuat pelaku sadar. Melainkan mereka tersinggung pelaku kemudian menunggu di depan halaman masjid. Pada saat korban keluar, salah satu pelaku terlibat cekcok dan menyerang korban hingga mengalami luka robek di kepala. Orang-Uno Memangis 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 Pelaku penganiayaan tersebut berhasil diamankan warga jamaah sholat subuh Masjid Nurul Islam Kelurahan Rengas Condong dan diserahkan ke Polres Batanghari Warga berharap pihak kepolisian intens melakukan patroli dan memberantas oknum-oknum pungli di jalan Agar mereka tidak keleluasa hingga merasa terganggu bila ada warga yang menekurnya Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan Terima kasih telah menonton!